akhirnya kita ngerasain lagi parkir motor sendiri keluarin motor sendiri pas mau keluar tiba-tiba datang tukang parkir kita nih, di kilometer 0 Singkawang adalah kantau pada masa kolonial Belanda dari desa Cian Mei, Kabupaten Haichang ini masa orang Tienghoa Indonesia posisnya di Singkawang pagi pagi jadi kita mau jalan-jalan satu harian di Singkawang hari ini dan ini sudah jam 11 karena kita bangunnya selesai maksudnya istirahat banget lah dan tadi pagi pun juga hujan oh iya tadi pagi hujan sekarang kita mau jalan cari makan, yuk oke, kita sudah sampai di tempat sarapannya namanya bakmi aloi tuh bakmi aloi jadi kenapa pilih disini? rendam aja dari google map soalnya dengar nama bakmi yaudahlah kita coba karena banyak sih, cuman gak tau kenapa ya sudah kesini sama gak sih kita di Siantar itu namanya apa? oh Aon Aon kan? nah kalau saya pesennya yang kering namanya disini jamyan nih yang kering terus kuahnya bisa yaa kalau hari itu apa? pake pangsit oke, minumnya kalau kita sebutnya susu tahu tadi dia bilang apa? air tahu air tahu air tahu es sejuk sejuk di Malaysia kemarin ya sejuk ya gak kan? udah campur-campur dah oh ini pake udang juga campur ini juga pake udang tapi ini kayaknya ini non-alal nih oh boi pok iya boi pok gak tau disini orang bilang apa saya doa iya 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 kacau nih kacau itu sih belum sarapan oke kalau begitu kita makan dulu cacataroy oke kita baru siapkan di btw setelah sekian lama sudah sebulan lebih akhirnya kita ngerasain lagi parkir motor sendiri keluarin motor sendiri pas mau keluar tiba-tiba datang tukang parkir di Malaysia Brunei gak pernah ada aduh tadi kita pikir gak ada tukang parkir loh konsepnya bener-bener gak tahu ada tukang parkir jadi kita datang masuk sendiri parkir sendiri terus pas kita keluar tiba-tiba jadi tadi tuh tukang parkir lagi makan jadi kita kan gak ngeh kan kalau misalnya itu tukang parkir eh tiba-tiba bunyi dong fluidnya tegak ya udahlah welcome to Indonesia welcome back to Indonesia kaki-kaki kaki-kaki Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak tahu ya, tapi setahu kok Arabica Kalimantan kayaknya enggak ada deh. Tapi enggak ada tahu kalau salah. Robustanya pahit, guys. Ya, robustanya pahit. Emang ada robustanya enggak pahit? Enggak, enggak. Maksudnya, ini oke. Apa sih? Kental. Pahitnya itu kental. Pekat. Nah, itu dia basahnya. Kayaknya gini aja nih, enggak usah ditambah berantut, kan? Dasar pecinta kopi tanpa gula. Kenapa kopi itu harus pahit? Alah. Kesel kan? Jadi, kenapa kopi itu harus pahit? Supaya enggak kaget kalau ketemu pahitnya hidup. Asik. Di susu Ameriway, ini kan posisi kopi rusak yang enggak merahnya. Pas di depan kelenteng yang ini tulisan Ayla Singkawang itu. Nah, ini posisinya itu yang ini. Ini yang kita kan di sini. Sepertinya memang sudah enak sih ya, kopi itu. Itu yang dipakai. Pas di tengah-tengah ini loh, kelentengnya itu. Benar-benar di tengah-tengah jalan dia. Nanti kita putar, kita foto di sana lah. Di depan tulisan Ayla Singkawang. Oke lah. Sekarang kita kopi dulu. By the way. Ini dia guys. Itu belakang kopi tiam rusak. Tulisan Ayla Singkawangnya. Dan ini kelenteng yang berada tepat di tengah-tengah jalan gitu. Kalau enggak salah ini juga salah satu yang tertua di kota Singkawang. Dan memang posisinya di pusat kota. Oke, kita lanjut. Itu yang depan sana itu, kawasan pasar Hong Kong. Ya, sudah jauh kita. Iya. Jadi kita lewat sih. Lewat, lewat. Dari rusak, tapi ini ada yang mau sembahyang kan. Oke lah, kita jalan yuk. Oke, jadi kita nih di kilometer 0 Singkawang. Ini tubuh penanda ininya. SKW Singkawang 0. Ini. Puntianak 145. Ini PMK. Ini apa nih? Pemangkat 32. Gindo. Dan sebenarnya tubuhnya itu yang aslinya ini. Cuman sayang, kalau dari depan. Ini ketutupan pohon pinusnya. Nah. Tapi dari belakang dia baru kelihatan. Nah tuh. Baru kelihatan. Itu pun kayaknya bentar lagi akan tertutup pohon ini juga nih. Nah nih. Kita kasih kawang, kita tuntuk maju. Tuh. Sayang tidak dirawat ya. Tunggu kilometer 0 nya. Dan posisinya juga agak susah. Karena pas di pinggir jalan begini. Nah. Jadi kalau mau foto pun harus lihat-lihat lalu lintas. Oke. Sudah selesai foto-foto? Sudah. Tinggal kita ada yang belum foto. Oh ya. Oke. Kita foto dulu. Terima kasih telah menerima 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 kasih telah ini kewatan tradisional, segar budaya rumah keluarga siang jadi tempatnya itu di dalam rumah cagar budaya rumahnya yang itu itu sudah benar-benar rumah jaman Woy Paihung itu nyambung ke belakang ya kayaknya ini masih dipakai, karena di belakang ada orang tinggal tapi mungkin depannya dipertahankan seperti aslinya ini memang rumah kayu lama terus ini kayaknya ada balai pertemuan, tapi ini mungkin tidak setua itu mungkin sudah dipugar-pugar beberapa kali juga kita langsung ke sini ya di belakang sana itu masih ada lagi guys, sebelum kita lanjut itu kan tadi rumahnya ini terus di belakangnya ini ini kayaknya sudah tua juga kalau model ini oh ini dia oklah kita masuk sini dululah kalau begitu ini adalah siang ini kalau orang sejia ini banget ini ini adalah perantau pada masa kolonial belanda dari desa cian mei kabupaten haichang di fucian ini dia ini ini oh berarti yang beneran cek cek yang ini bukan yang di depan tadi rumah pertemuan, kamar, altar wah kantor dagang ini ini ada tempat sembahyang ini tempat ibadah keluarga kali bukan tempat ibadah ini oke iya jangan masuklah kita kalau begitu oke menarik dan ini kayak rumah 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 dulu rumah panjang ya iya gila asik banget loh oke sekarang kita makan choy pan choy pan margaja katanya ini terkenal banget ini apa ini choy pan wow choy pan kue kantong semar kue kantong semar jadi isinya kantan sama kacang tanah jadi namanya memang kantong semar dan dibungkus dengan kantong semar tapi kantong semarnya tidak boleh dimakan ini ini keluarga yang punya banyak artis yang kesini kita kenal oke kita duduk di one oke kita coba kue kantong semar nih ini tunggu papi antar papi antar papi antar lagi ribut oh atasnya itu ada agak sedikit santan gitu dikasih sedikit santan tapi rasanya sih bener-bener kayak lempar oh lempar cuman ada kacang-kacang kacang merah bukan kacang tanah oh kacang merah iya persis banget lempar wadalannya tapi ini kita baru nemu sekali ini ya kantong semar ini yang waktu itu kita cari di Pontianak oh kantong semar oh ada yang pernah bilang enggak saya waktu itu cari di google oh tapi gak nemu karena ini udah kayak jajanan yang jadul banget lah iya 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 ini lah berarti kantong semar jadi makanan hehehe lucu oke kita tunggu cepatnya coipannya udah datang datang dengan cinta coba lihat nih oh iya iya dengan cinta nah sekarang masalahnya adalah kita gak tahu isinya yang mana iya iya yang mana isinya yang mana kita pesan apa tadi tuh bingkuang rebung talas ini kayaknya bengkuang ini talas ini rebung ini soalnya tabung kan satu ini bentuknya terpisah orang pesan satu pen satu pen kita cuma segini kenyang cuy gak kuat guys semuanya ya kita tengah ya 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 ini anggaplah talas ya 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 coipannya halal gak sih gak tau ya gak tau ya kalo isiannya sih halal ya tapi gak tau masaknya gimana ini bener-bener rasa talas banget ini baguang wih apa ini ini semprot undang selera gak eh ebi 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 undang kici-kici dan ini memang lama banyak kita nunggunya karena memang panas ya panas panas suam suam enak-enak Iya, iya. Ternyata jangkawangnya putar-putar, putar-putar, ya intinya tunggu naga lagi. Oke, kita kembali keluar lagi. Tadi sempat pulang sebentar. Ke Sankejong. Bener kan bacanya Sankejong? Sankejong. Sini tempat pulang sebentar. Kan Sankejong. Sankejong. Itu adalah SKJ. Sini tempat pulang. Ui. Emang boleh naik ke ini? Tidak mau. Bolehlah, Kak. Dia duduknya rasanya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, pintu Cina, Cangwa. Ini Dayak. Dan ini Melayu. Wah, mantap. Perfaduannya di sini. Nah, ini payung Melayu dengan terawang kucing Cina. Unik. Oh, di belakangnya ada sitting outdoornya. Kita lihat dulu lah ya. Bek, kayaknya mau hujan ya? Iya. Mau hujan jadi tidak bisa. Ini juga kita. Oh, ini jematan yang kita lihat dari coipan tadi. Tapi ini tidak kelihatan. Ini dibikin seperti kapal kan? Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Ah, iya. Cecepannya. Ini. Saya lihat jembatannya tadi kan. Kok mirip gitu. Iya. Jembatan Telaga Cinta Mahajaya. Woi. Dibangun untuk memberikan penghormatan kepada kawasan Cagar Budaya Madagia. Oh. Kira-kira dulu Pak Su Chan sama ini. Ketemunya di sini. Tobe Belong sama Yoko. Pak Su Chan sama si Hanwen. Isteriku. Suamiku. Isteriku. Suamiku. Saya nak tahu dalamnya. Kamu belum lahir. Suamiku. Ini masjid. Masjid apa ya? Itu masjid itunya. Besar. Masjid besarnya ya? Masjid rayanya Singgawang ya? Aduh. Tidak kelihatan. Tidak bisa di zoom guys. Tuh. Eh. Cakep nih. Di sini kalau senja. Iya. Jadi anak senja di sini. Lucu nih. Dan ku lukis senja. Hmm. Ah. Ini lantai gua nih. Ya. Lagi ada event. Tuh. Lagi ada event makeup. Hebe Beauty. Y.O.U. Jadi. Kita tidak bisa banyak konten di sini. Kita pesan. Cappuccino. 60. Pisang goreng. Serikaya. Oke. Kita ngapain di sini? Terima kasih. Kerjo. Kerjo. Saya mau ngedit. Dia mau bikin rails. Mau ngedit juga. Yes. Hei. Oke. Nih. Tadi lagi asik. Ngedit. Tiba-tiba kita udah sengerin. Nih. Halo om. Dengan om siapa? Johnny. Dari? YVCI. YVCI. Bikin ya. Cappuccino. 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 Mantap. Jadi. Sebenarnya udah janjian dari kemarin. Cuman kemarin saya terlalu letih. Jadi ya kita janjian sore ini. Habis ini mungkin kita mau putar-putar sebentar lah ya. Habis itu ada mau ketemu bike cars lagi ya? Nanti. Sekitar jam habis. Sudah saya sholat isa. Habis isa ya. Oke. Siap. Oke. Jadi tadi kita udah balik. Eh mana sih dia? Hilang dia? Ya ini tempat kita yang nginap kayak gini. Seru juga sih. Parkir motor. Cita ada atap. Aman. Di pagarin. Murah meriah. Di Singkawang. Cuman. Berapa? Seratusan. Kemarin. Eh. Jadi. Eh. Kita janjian sama biker-biker Singkawang. Kalo saya nggak salah. IRFI. Yamaha Rider. Eh. Nanti. Setelah isa. Jadi sekarang. Kita mau cari makan malam dulu. Di. Eh. Tadinya mau keluar. Cuman kita pikir males. Dan kita lihat di depan penginapan. Ini ada. Yang jual. Makanan. Ini kan. Eh. Hotelnya ini. Inn. Inn. Metro Inn. Dalam sana. Posisinya tuh. Di dalam perkampungan ya. Dari masuk-masuk gang. Eh. Jalan masuknya aja kayak gini. Modalnya. Nah. Dan. Itu ada. Rumah yang. Rumahan. Sayangnya enak sih. Enak. Berapa satu? Makan telur? Ya. 15. Dua ya. Makan sini. Oke. 15.000 ya. Iya. 15.000 ya. 15.000. Oke. Ini istilahnya kayak teompera lah kalau gini kita ya. Mari kita coba. Tadi saya udah doa. Mantap ya. Jadi teman-teman bisa kalau ke Singkawang bisa nginap di Metro Inn. Murah-murah ya. Cuma 180 ribu. 200 ribu deh. Normalnya 200 ribu. Karena lagi promo jadi 180. Terus kalau teman-teman malas keluar. Mampir aja depan sini. Malas Riding. Hoda capek. Nah sini lumayan siopin. Cuma 15 ribuan. Mungkin kalau nggak pakai toler lebih murah lagi ya. Mungkin 12 ribu berapa gitu. Oke lah. Kita makan dulu sambil nungguin WA. Dari bikers-bikers ini buat ngumpul. Yuk. Caca taruhi. Caca taruhi. Nah ini kita di lantai 2-nya rusten yang tadi guys. Ternyata luas sekali. Tuh. Bagus sih disini. Bagus ya. Tapi ini gerimis kan ya? Iya. Nah. Halo. Ya Toph. Riki. 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 Dari. Halo. Sinkawang ya. Komunitasnya sama dengan. Yang maafisian klub. Oh iya. Oke 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 oke. Sekarang dari Sinkawang. Mantap. Nah ini yang gerongan. Indornya sih. Nah ini nih. Cerita lini masa orang Tionghoa Indonesia. Posesnya di Sinkawang. Keren ya dibikin sejarah kayak gini. Jadi bisa. Bisa nambah pengetahuan juga. Wah gila. Ini kita kedatangan lagi. Ini om siapa? Sirodi. Om? Om Rodi. Om Rodi dari? Dari komunitas MX Sinkawang. Komunitas MX Sinkawang. Dan ini. Oke oke. Nama Endra. Core Wheelnya Yamaha Rider. Koderasi Indonesia. Dari. King Rattle Club. Oh King Rattle Club. Tapi di YRF-I. Welcor Tanya lah ya. Oke. Wah ini kita dapat. Itu skin. Skin ATM nya. King Rattle Club. Iya. Kemarin mencapai record mulai. Dapat. Stiker YRF-I juga. Kota Sinkawang. Rekor apa Om? Rekor mulai. Oh yang King kemarin ya. Halo ini dengan siapa? Syarif. Om Syarif dari? YVC. YVCI juga. Oke siap. 3 ini sama. Iya. Apa? Anggotanya Om Adi. Nenukan. 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 Kita bagi juga dong sniker kita. Apa yang rencana disini? Enggak. Besok dah ke Pontianak. Dah. Kita mau lanjut riding. Ini beneran riding malam. Night ride. Night ride. Sama teman-teman bikers dari Sinkawang. Kita mau ke Klenteng. Klenteng apa? Lihat nanti. Gila keren nih. Keren banget. Saya berasa udah sampai Korea loh. Cina. 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 Parkir dulu. Wow. Gila. Keren banget juga ini. Ini motornya. Parkir-parkir dulu. Ini dia teman-teman. Gila. Beneran. Apa ya. Gede banget. Tuh ada yang karaoke. Wah gelap ya disini. Gelap banget. Wah. Keren banget. Kita mau foto juga gak bisa nih ya. Gak bisa. Gak keliatan. Ini kalaupun misalnya tadi sore kita kesini gitu kan. Pasti ramai sih. Terlalu ramai orang kan. Terlalu ramai sih. Kalau sore sih ramai. Bidah apa-apa. Mungkin teman-teman gak bisa menikmatinya sekarang. Berarti teman-teman harus datang ke Sinkawang. Kalau pengen lihat. Kami. Kalau dengan mata biasa. Gak di kamera sih. Mesti kelihatan si megahnya. Keren sih ini. Oke lah. Siap. Aku tadi berhenti. Ini dia udah tutup. Di mana nih? Ini. Punya. Om siapa tadi? Khawji. Om Khawji. Benderanya. Di. Pindahkan ke motor kita. Karena bendera kita sudah. Rusak. Parah. Oke. Kita buka dulu. Mau diganti. Orangnya belum bisa. Menderanya sampai. Sampai jam kadang nanti. Kembali berkibar merah putih. Nih. Yang ini sudah. Rusak dia guys. Kena angin. Jadi. Terima kasih om. Terima kasih banyak. Nih. Mau saya. Saya jadi ganti. Nggak bisa. Sudah sobek. Sobek. Nih. Finish. Sudah. Oke. Nih akan. Nih. Selama tidak rusak. Akan kami pakai terus. Amin. Terima kasih teman-teman bikers. Singkawang. Semua. Terima kasih teman-teman. Jadi ini kita di kantor wali kotanya Disempatkan bisa foto-foto Harusnya tidak boleh sih Sekejap saja Itu ada gang perdamaian Sama yang kayak di Palu Ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah sampai penginapan diantar sama teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 ke Pontianal jadi sampai jumpa esok selamat menikmati